Pemirsa 4 orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmeswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi menjalani sidang lanjutan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi. Sidang lanjutan atas 4 terdakwa korupsi pengadaan jaringan air bersih di Tanjung Jabung Barat, Fatma Yanti, selaku Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan, Yalmeswara, David Sihombing, Pejabat Pembuat Komitmen dan Adrianus Utama Suswandi, selaku Direktur Umum PT Maswandi, menjalani persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 23 Mei 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi yaitu Kolombanus Priyad Pinto, Sebastianus Guti Huler, Diani Mustari Setia Budi, Paulus Johan Saburhan, Muhammad Sahri Wiradinata, Garmaci Suhartoyo. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi yaitu Kolombanus Priyad Dianto, Sebastianus Guhi Huler, Dhani Mustari Setia Budi, Paulus Johan Saburhan, Muhammad Sahri Wiradinata, Garmaci Suhartoyo. Dari keterangan saksi diketahui bahwa terdakwa David Sihombing sebagai PPK mengetahui, menyadari, dan menginsafi adanya pengalihan seluruh pekerjaan pengawasan pembangunan. Saran air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kebupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2014. Hal tersebut diketahui dari Padma Yanti, selaku penyedia pekerjaan pengawasan terhadap Yalmeswara sebagai konsultan perencana, sekaligus pelaksana sebagian pekerjaan fisik yang bukan rekanan pemenang lelang atas paket pekerjaan pengawasan tersebut. Dirinya mengetahui adanya pengalihan sebagian pekerjaan fisik berupa pekerjaan sipil atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 1.001 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kebupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2014 dari Adrianus Utama Suwandi sebagai penyedia. Namun terdakwa tidak berupaya untuk mencegah, menghentikan pengalihan pekerjaan tersebut dan selanjutnya dalam pembayaran prestasi pekerjaan yang dibayarkan. Kepada PT Masuwandi selaku penyedia terdapat pembayaran melebihi pekerjaan yang terpasang. Sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya. Perbuatan tersebut dinilai memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu David Sihombi, Adrianus Utama Suwandi, Dalmi Suara, dan Pak Mayanti hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah lebih. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.